Pemirsa salah satu fokus utama bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini dapat terwujud dengan melibatkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan di daerah. Bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah menjadi pembicara dalam dialog kepemudaan yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI NTB di Kota Mataram. Mengangkat tema mimbar demokrasi pemuda, bedah visi misi calon Gubernur dan calon wakil Gubernur NTB Siti Rohmi yang diusung Partai Perindo ini berkomitmen akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Dalam berbagai visi misinya, Siti Rohmi Jalilah Siti Rohmi Jalilah akan mengedepankan program pembangunan prorakyat yang melibatkan semua pihak terutama anak-anak muda sehingga dapat menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews melaporkan.